Ya ini adalah meningkat lanjuti kasus yang terjadi pada tanggal 26 November yang lalu, tepatnya di Eksiktol, Mitaro, di mana pada kejadian tersebut, ya, dia mengibatkan korban. Korban satu meninggal dunia atas nama saudara PP, kemudian satu luka, tembak, dan masih dalam perawatan di rumah sakit karena menjalani operasi atas nama MA. Laku penembakan adalah Idao Hes, anggota asap PJR di Telang Tasepodami Perjaya. Kemudian, sudah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan RFJ, jadi menganggap ini adalah pejabat daripada pemerintah daerah, karena RFJ itu adalah digunakan peruntukannya untuk pemerintah daerah Pemprov DKI Jakarta. Sehingga mereka membutuhi dengan maksud melakukan investigasi. Mereka melihat di dalam perjalanan pembuntutan itu, ya, saudara O menurunkan seseorang, ya, wanita, ya, dari hotel. Ya, sehingga mereka membutuhi di terus. Nah, kemudian saudara O yang dipuntuti, ini tentunya rekan-rekan sudah paham bahwa merasa terancam dengan adanya kebutuhan tersebut. Nah, sehingga berakhirlah kejadian di Eksitol Bintaro, ya, kita tahu, yaitu adanya korban, ya, dua orang tertembak. Terima kasih telah menonton!